Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut kedatangan Presiden Jokowi di depan pintu Istana Mariensky, Rabu 29 Juni 2022, pukul 3 sore waktu setempat. Zelensky langsung mengajak Jokowi dan para menteri naik ke lantai pertemuan. Namun tak diduga seorang dari rombongan terjatuh saat menaiki anak tangga Istana Mariensky. Tak terlihat jelas siapa sosok tersebut. Ia mengenakan pakaian putih menyerupai baju yang dikenakan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Kehadiran Jokowi memang mendapat penyambutan spesial. Bahkan sebelum ke Istana Mariensky, Jokowi sudah berkeliling kota untuk melihat dampak perang dan memberikan bantuan kemanusiaan. Dalam pertemuan ini, Jokowi meminta Zelensky membuka dialog perdamaian dengan Rusia. Perang Rusia dan Ukraina membuat ekonomi dunia terpuruk, terkhusus di bidang pertanian. Zelensky pun menyampaikan terima kasih dengan misi perdamaian yang dibawa Indonesia. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan mengunjungi Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.